Hai semuanya, welcome back to my youtube channel, kenalin Oksindi dan di video kali ini aku mau bikin Shopee haul lagi dan kali ini yang akan aku haul adalah kaos-kaos, jadi aku akan ngehaul kaos oversize gitu, ada yang lengan pendek dan ada juga yang lengan panjang karena ada beberapa yang minta untuk ngehaul kaos lengan panjang dan ini harganya affordable banget, ini tuh harganya belasan ribu, ada yang 14 ribu bahkan ada yang 10 ribu dan ya ada yang 14 ribu sama ada yang 10 ribu, soalnya tanpa lama-lama lagi langsung aja kita mulai ke haulnya nah sebelum mulai ke haulnya, betewa aku mau kasih tau dulu kalau berat badan aku itu 42 kg dan tinggi aku 151 cm biasanya aku pake size S atau XS dan kalau celana aku size 27, buat kalian yang belum tau oke langsung aja kita mulai ke badan yang pertama, ini aku beli dari Girlfriend Story semuanya yang pertama itu ada GFS TM Matahari DS Full Oversize nah jadi ini dia si kaosnya itu, ini harganya 14.500, jadi dia tuh emang agak oversize gitu tapi mungkin ini tuh kayak ukuran L gitu loh, jadi kalau di ukuran L mungkin akan muat aja gitu tapi di aku ukuran S pastinya akan oversize, nanti kalian juga bisa lihat aja dan disini ada detail mataharinya, si kaosnya tuh bahannya lumayan ya untuk harga segini, gak gerah bahannya tapi tuh printnya emang sebenernya gak terlalu halus, tapi ya untuk harga segini aku emang gak expect banyak jadi oke-oke aja sih untuk harga segini, ini mungkin kalau kalian mau pake keluar juga masih lucu banget tapi karena lengannya pendek, jadi aku mungkin akan pake ini di rumah aja bahannya juga adem, jadi enak buat dipake di rumah gitu loh kalau buat tidur aku akan tunjukin dulu detail dari deketnya kayak gimana nah jadi kayak gini, kalau dari deket tuh gak akan keliatan, tapi si detail mataharinya tuh kayak putih-putih di bagian pinggirnya dan bagian tengahnya tuh warna kuning kalau kalian mau pake keluar, ini lucu banget kayak kalian tinggal pake celana jeans terus misalnya mau dimasukin ke dalam, bagus banget, pokoknya yang penting bawahannya tuh kayak polos aja gitu karena atasnya udah full print banget, udah bunga matahari semuanya jadi bagian bawahnya kalian mungkin pake yang polos aja kalian mau pake sama kulit juga bisa, tapi paling lucu kayaknya pake celana jeans yang gombrong gitu kayaknya bakalan lucu deh, nanti aku akan coba try on, kalian bisa nanti liat aja jadi ini dia, baju yang pertama, dia lumayan gede, bahannya juga enak, lumayan ini tuh dia ada dua warna gitu, ada yang backgroundnya, ada yang ininya tuh putih sama ada yang kaosnya tuh warnanya hitam, jadi aku pilihnya yang warna hitam karena kalau kaos yang murah tuh aku takutnya dia nerawang dan BTW yang putihnya juga udah abis sih, jadi ya hitam aja biar aman kalau misalnya kaos kayak gini tuh, karena kalau putih takutnya nerawang gitu kalau hitam kan dia aman gitu loh, akan keliatan oke kita lanjut ke barang yang kedua, ini aku juga beli kaos yang oversize juga ini juga lengan pendek, jadi namanya GFS Oversize Peace Minus T-shirt ini harganya juga Rp14.500, oke yang ini aku pilih warna hitam juga karena seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya beli barang yang agak kaos yang murah gitu mending kita pilih warna yang delat gitu, jadi nggak akan kelihatan kalau bahannya tuh jelek ini tuh ada tiga warna, ada hitam, ada putih, sama ada warna mustad nah ini dia kaos yang kedua, ini motif juga bunga matahari juga tapi bunganya cuma satu dan ada di tengah gini terus di bagian atasnya ada tulisan Peace Minus One ini juga lucu, bahannya juga adem yang dingin gitu ya dan nggak nerawang juga karena warna hitam jadi emang kayak pilihan aku tuh pas, ini aku akan pakai di rumah sih pasti akan pewe banget pas dipakai di rumah bahannya tuh aku pikir akan yang bahan keras dan panas gitu tapi nggak, ternyata ini bahannya emang nggak yang tebel gitu emang ini tipis tapi adem gitu loh, jadi enak banget kalau kalian mau pakai di rumah harganya juga cuma Rp14.500 dan ini printnya untuk harga segini sih udah lumayan tapi nggak yang gimana bagus ya kalian nggak bisa juga ngarep baju yang harganya Rp14.000 terus kekualisnya bagus banget, nggak jadi ini tuh emang tipis, tapi adem dan nggak gerah nggak yang kelas panas gitu loh dan printannya juga ya oke lah, gambarnya kelihatan gitu loh aku tuh mungkin dari jauh aja karena kalau dari deket nanti berubah warna dan kalau misalkan kalian mau pakai keluar, kalian pakai sama kulut kalian mau pakai sama celana jeans, bakalan oke-oke aja dan lucu lucu juga udah ya, jadi kita ambil ya, oke ya so ya itu dia kaos yang kedua kita lanjut aja ke kaos yang ketiga jadi aku tuh juga beli dari girlfriend story ini yang ketiga kaosnya dengan panjang ya namanya GFS sweater crop basic aku aku pilih yang warnanya soft blue ini harganya lebih parah lagi murahnya Rp 10.500 doang harganya dan ini tersedia dalam banyak warna ada soft blue maroon pink hitam mustard army green dan salted salted toska salted egg toska gitu ya sebenarnya kemarin aku bingung mau soft blue pink atau salted egg toska karena warnanya tuh kelihatannya pastel-pastel semua dan lucu banget dan pas nyampe sebenarnya nggak gimana pastel sih warnanya nah jadi ini dia si warna soft bluenya itu ini dia si kaosnya dia kaosnya crop lengan panjang bahannya juga udah sih nggak sama-sama yang tadi tapi ini juga yang adem gitu tapi yang bahannya tipis karena memang cuma Rp 10.000 juga jahitannya rapi warnanya ya lumayan tapi nggak seperti yang aku bayangin sih aku tuh ngebayanginnya dia biru susu gitu loh biru pastel yang muda banget tapi aslinya agak lebih terang cuman masih oke juga nggak yang gonjreng gitu warnanya dan harganya juga cuman Rp 10.000 boleh banget kalian mau pakai keluar kalian pakai bawahan apa aja tuh juga lucu-lucu aja sih sama baju crop gitu karena baju crop tuh selalu menarik gitu loh menurut aku dan ini juga polos mungkin kalian bisa pakai celana atau kerudung yang bermotif ya gitu atau kalian mau pakai kalung mau pakai apa biar agak rame gitu nggak polos-polos banget ini kalau kalian pengen juga warna pinknya mungkin akan lucu warna salted egg greennya juga mungkin akan lucu itu dia kaos yang ketiga pokoknya kayak gini coba aku akan benduk detailnya nah kalian bisa lihat dari deket nih detailnya jahitannya rapi banget ya terus juga bahannya tuh bahannya yang adem nggak keras dia lemes gitu cuman emang tipis jadi ngerinya sih nerawang gitu ya jadi kalau misalnya kalian mau pakai kalian bisa pakai manset nah kalau misalnya aku sih mau pakai ini pasti aku akan pakai manset karena aku takut nerawang karena bahannya tipis walaupun emang kelihatannya sih enggak enggak kelihatan gitu loh tangan aku kan enggak nerawang tapi takutnya kalau emang udah kena matahari gitu yang terang pakai nerawang dan daripada ganggu juga mending pakai manset gitu ya pokoknya ini dia baju yang ketiga jangan lupa mungkin gak? oke nyt apa mooi уже? jangan lupaмотри keluarMPENING ya sendiri ya jangan lupa boleh ba Saya itu dia haul dari aku kali ini Aku udah ngehaul kaos-kaos yang Oversize ada, lengan pendek ada Lengan panjang ada Buat kalian yang pengen juga langsung aja Cek link di description box Aku udah taruh semuanya disana lengkap Saya itu dia video dari aku kali ini Semoga videonya bermanfaat buat kalian Dan semoga kalian suka sama videonya Jangan lupa di like videonya kalau kalian suka Dan komen di bawah kalian mau video apa lagi Jangan lupa juga buat subscribe ke channel aku Dan nyalain tanda loncengnya Biar kalian gak akan ketinggalan setiap aku upload video baru Kalian juga bisa banget nge-share video ini ke teman-teman kalian Dan seluruh sosmed kalian I'll see you guys on my next video Bye